Intro Saudara Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rusli Effendi melakukan kunjungan kerja pertama di kantor DPC P3 Kabupaten Rokan Hilir. Kunjungan kerja sebagai konsolidasi pemenangan pemilihan umum tahun 2024 DPC P3 Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kunjungan kerja untuk pertama kalinya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat P3 Rusli Effendi ke kantor DPC P3 Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa silaturahmi serta konsolidasi pemilu tahun 2024 untuk membangkitkan kembali gairah dan semangat kejayaan P3 di Rokan Hilir. Apabila dilihat ke belakang P3 pernah mengalami masa kejayaan pemilu di tahun 2004 dan 2009 dengan jumlah 6 kursi dari 6 dapil. Dirinya yakin dengan kerja keras dan kebersamaan para pengurus baik DPC, PAC maupun pengurus ranting maka dapat kembali meraih 6 kursi tersebut. Saya bersyukur Alhamdulillah ya saya bisa kembali ke kampung halaman sebagai Wakil Ketua Umum hari ini sengaja kita buat silaturahmi sekaligus konsolidasi organisasi pada penampilu 2004. Saya terima kasih Adinda Perwedes dan kawan-kawan ada juga dari DPW, Pak Sedul Ibat dan segenap jajaran organisasi yang ada DPC dan sayap-sayap partai. Harapan kita segera berbenah konsolidasi dan saya tadi menyampaikan supaya kita kembalikan kejayaan P3. Kita pernah dua kali pemilu 2004-2004, kita 6 kursi. Karena itu kita ada 6 dapil insya Allah dengan kerja keras, dengan kebersamaan, dengan doa kita maka kita akan dapat kembali meraih 6 kursi itu. Karena itu tentu kerja-kerja politik, pengadilan pendana masyarakat, ya kemudian bagaimana kita bergerak di penetrasi pasar sesuai dengan kekinian. Jadi P3 memang partai Islam, partai diri oleh ulama berlamang kabah, tapi partai Islam juga penetrasi pada pemuda. Karena itu sayap-sayap kita nanti akan bergerak ke generasi-generasi muda yang ada di Rokan Hilir ini. Sebagai negeri yang kaya dengan budaya, sejarah, negeri seribu suluk, tentu insya Allah kita akan kembali kepada kejayaan P3 di 2024 yang akan datang nanti. Semoga kerja serentak, kebersamaan, kemudian ada berapa yang harus dikerjakan tadi, saya pesankan itu dapat dilaksanakan. Dan sudah saatnya kita merapatkan barisan, kita sisingkan lengan dalam langkah perjuangan partai di 2024. Ketua DPC P3 Rokan Hilir, Perwedis Suwito, mengatakan, sebagaimana yang sudah diarahkan dan diinstruksikan Wakil Ketua Umum DPP P3 Rusli Effendi untuk lebih giat menggali potensi yang ada di seluruh pengurusan DPC Rokan Hilir dengan target memaksimalkan untuk mengisi lima kursi, sesuai dengan dapil yang ada di Rohil. DPP P3 Pusat sudah mengarahkan, sudah memberikan motivasi, sudah menstimulus kami di DPC supaya lebih giat lagi untuk menggali potensi-potensi yang ada di seluruh kepengurusan DPC. Oleh sebab itu, ke depan dengan arahan beliau, kami akan bekerja secara maksimal mungkin untuk seluruh dapil. Itu paling tidak lima dapil yang ada di Rokan Hilir, paling tidak kelima-limanya terisi oleh anggota DPRD yang berasal dari P3. Walaupun beliau berpesan, kami di DPC mentargetkan enam kursi. Artinya ada satu dapil yang dua kursi. Nah ini adalah kerja-kerja elektoral ini akan kami laksanakan sebaik mungkin. Alhamdulillah, calon untuk kelima dapil, alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar, sudah banyak yang mengikrarkan akan ikut bertarung dari Partai Persatuan Pembangunan. Oleh sebab itu, kami yakin dan percaya bahwa di 2024 ini, P3 akan menjadi salah satu partai pemenang di Kabupaten Rokan Hilir. Amin. Amin. Terima kasih. DPC P3 Rohil telah menjaring calon kelima dapil sekaligus mengikrarkan, ikut bertarung di pemilu tahun 2024 mendatang. Untuk itu, DPC P3 Rohil optimis menjadi salah satu partai pemenang di Kabupaten Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir, Hairulman dan Putra Ziko melaporkan.